Halo 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 paslon paslon ku semuanya Yoh ketemu lagi Bram Mimin disini tentunya di channel saya dan channel-channel pemerintah kita semuanya Storyby Yoh Halo Bang Ojul, Bang Ojul, Bang Ojul, Bang Ojul Kita lihat Bang Ojul hadir berapa kali untuk hari ini Yoh sultanya Storyby yang bener-bener gering nih cuy ya Bang Ojul kita ini Yoh Buat kalian yang pengen ikutan gas kayak Bang Ojul Nama kalian tertera Kalau nggak di bawah biasanya ini ya guys ya Mimin next hari itu baru muncul Karena teknik editingnya berbeda Oke buat kalian yang pengen ikutan traktir-traktir kau Mimin Kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi teman-teman ya Oke kasih-gasih si Katan Skui Kayak Bang Ojul, Bang Ojul kita tusul-tusul Bang Ojul ya Emang sultanya Storyby Bang Ojul ini Tentunya ada Bang Alfred, Bang Dayen, Bang Avril, Bang Rian, Bang Faras Emang ngeri semuanya Linknya di deskripsi yang mau ikutan traktir-traktir dan juga share-share Kita masuk di part atau episode ke-68 Tepatnya di capture ke 200 Berapa ini tadi ya 278 co Ya 278 Tapi sebelum itu kita kasih intronya terlebih dahulu Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa siapin kopi Enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri Akan Sumaru sikat kendangnya Halo pasukan Melon Storyby Ketemu lagi Bermimin disini Seperti biasanya Mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan Dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua Dengan cara Pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita Like videonya Tinggalkan komentar Dan absen terlebih dahulu Di kolom komentar Jangan lupa share ke teman-teman kalian Semua grup kalian juga Buat kalian yang mau sawer kopi Mimin Kalian bisa melalui link Saweria Link Saweria Mimin cantumin di deskripsi ya Atau Mimin cantumin di video ini Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku Salam ngebul santuy Disclaimer buat para penonton setianya Storyby Video ini hanya merupakan karya fiksi Dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata Segala tindakan Dialog Ataupun kejadian dalam video ini Semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya Kami dengan tegas menegaskan Bahwa tidak ada maksud untuk mendorong Atau mempromosikan kekerasan Dalam bentuk apapun Kami mengingatkan kepada semua penonton Untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata Adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum Kami berharap Kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis Terima kasih Atas pengertian dan dukungan kalian semuanya Langsung saja Kita masuk ke alur Ceritanya Jenny Chen Bukankah dia di pantai asuhan Dia malah diculik keluarga Xian Ucap Si Luofeng benar-benar sangat terkejut Gary pun juga ya berkata Apakah dia adalah temanmu bos Mereka belum menculik semuanya Kurasa para wanita ini tidak dalam bahaya untuk sementara waktu Luofeng berkata Kita harus menyelamatkan mereka secepatnya Gary berkata Mi Besi dan aku akan berusaha menyelidikinya Mi Besi di ujung sini pun berkata juga Iya Di sini ada dokumen yang ditinggalkan oleh penguasa-penguasa keluarga Xian dulu Mungkin ini dapat membantu nonasian Terima kasih Ucap si Airen Luofeng berkata Kalau begitu Aku dan Airen kembali ke kampus dulu Oh iya Mi Besi Kamu harus berhati-hati terhadap devisi Suanyuan Jangan khawatir bos Ucap Mi Besi di sana Ketika diperingati oleh si Luofeng Tiba-tiba Sin pun berpindah meluatkan di posisi devisi Suanyuan Yaitu cabang si Chiang ya guys ya Mi ini nampak terkejut Ini gebrak pecah Sampah Bagaimana bisa kamu biarkan mereka bertopeng mas melakukan senaknya di tempat kita Maafkan kelalaanku Tapi dia adalah pembelah diri Anjin 9D Apakah kita harus menyelidik identitasnya Dia pastilah teman Raja Iblis Tangkap mereka bersamaan Bagaimana dengan masalah geng kuning Jawab Kami sudah memegang 70% propertinya Dan kami menemukan pusat markas Mi Besi Hai Bagus sekali Tampaknya kali ini aku yang harus bertindak sendiri Sin pun berpindah mempelatkan tempatnya di basement di pusat markas geng kuning Ada Mi Besi turun dari mobil Kamu Mi Besi kan Kemudian disambut oleh para pasukan berdebah-berberah ini Yah Ternyata kamu bajingok yang menghancurkan meridian anakku Wih Meridian Oh Kamu pasti ayah si Aoyang sampah tak berguna itu Cari mati kau ya Benar-benar Buka ketika di lerik oleh Mi Besi coba Haraskan tampak tanganku ini dan Boom Hiyah Mereka saling berduk kekuatan Di kira Mi Besi ini Orang kosongan padahal juga sakti juga Sakti manderang gunakan muridnya Lua Fengco ya Yah Boom Ditepis Namun Mi Besi terpental ke belakang Rupanya kekuatan dari berbatari pun cukup Yah memberikan keualan juga untuk si Mi Besi ini Sembari menyekal lukanya Mi Besi berkata Wah Kamu memang lebih hebat sedikit daripada anakku Siap Aku bukan tandingan ya Gua mampu si Mi Besi Apa Tutup mulutmu itu sampah Aku akan mematakan tangan dan kakimu Dan membuatnya demas sengsara Dan ditelan pil itu oleh Mi Besi ya guys ya Yah Tep-tep Ingin melarikan diri kau Mimpi Yah Dikejar Membalikan badan Mi Besi Bersiap disini Badai Matahari Dan Boom Terjadilah ada kekuatan antara Mi Besi dan juga pemimpin bandit itu Dan Diar Ledakan terjadi begitu saat tiba-tiba ya Apa Terus seret menurut ke belakang sang pemimpin ini Dan tiba-tiba si memperlihatkan Yah Tinggal tersisa kebulan asap Mi Besi hilang Siang Dia kabur Tuan Serangan tadi melebih dari kekuatan kultifasinya Dia pasti menggunakan teknik rahasia Dia tidak akan bisa melarikan diri dari tanganku Ini hanyalah sebuah permulaan kok Tiba-tiba si memperlihatkan di posisi Mi Besi kembali di perusahaan Madala Ah Sial Hampir saja Mi Besi Kamu terluka Baca-baca Geri nampak terkejut Ah Aku bertemu dengan divisi Swan Yuan Untung saja ada pil penguat dari bos Aku baru berhasil melarikan diri Tampaknya musuh kali ini agak kuat Ucap si Geri ya Upat tidur lulu kamu Mari beritahu bos besok pagi Sin pun berpindah melatkan tepatnya di ruang rahasia keluarga Sean Laptop dan dokumennya hilang Daftar nama lubang skeleton ada di dalam laptop Siapa yang melakukannya Ah Ini tidak mungkin Jelas-jelas kunci ada di tanganku Misi ku akan terekspos Aku harus segera menyelesaikan ya Pencuri sialan Aku pasti akan menangkapmu Sin pun berpindah melatkan di posisi perusahaan Mandala Ya Adalah Wofeng menggembrak meja ini marah juga Wofeng Berani sekali kau melukai saudaraku Oh yang jing tian Itu Misi yang baru ku beli Gua maaf si Geri ya cok ya Ketakutan dia ya Misi berkata Bos Si tua bangga itu akan berperang melawan kita Wofeng berkata Kalau begitu Kita nyatakan dulu Beritahu divisi suan yuan Aku akan menantang O yang jing tian 3 hari kemudian Baik bos Waktunya menyerang balik Ya Aku akan membuat mereka mengerti Siapa peringkat 1 dalam daftar peringkat suan yuan sebenarnya Tiba-tiba Sin pun kembali berpindah melatkan di posisi badit ini Pemimpinnya ia berkata ya Yang berak meja dia Oke Apa Raja Iblis mengirim seseorang untuk menantang kita Iya Mereka adalah Geri dan Misi besi Dengarkan aku semuanya Kali ini ya Kembali mengingat ini Gerbang utama divisi suan yuan Ini flashback sebentar Raja Iblis akan mengajar O yang jing tian disini 3 hari lagi Ucapkan Misi besi Waktunya tua coba Oh kami telah menyatakan perang ingat Udah yang banyak penonton ya Ha 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 Sin kembali melatih di posisi saat ini Yang benar-benar mukmur Kasang pemimpin ini coba Mereka begitu sombong Jika Raja Iblis muncul Aku akan mengalahkannya Cepat kumpulkan orang untuk mengepung Raja Iblis Jangan sampai Raja Iblis kabur Baik tuan Kepala keluarga sudah tahu Raja Iblis akan menantangmu Jadi dia memberimu Memberikanku ini Kemudian diberikan sebuah kotak itu Kotak itu diterima dan dibuka Oh ini Ini pasti dapat membantu tuan Untuk membunuh Raja Iblis Panjaran cahaya Dari kotak itu Benar-benar sangat menyelaukan Aku paham Raja Iblis tidak ada jalan pulang untukmu Sin pun kembali berpindah Membuatkan tempatnya di Universitas Jijiang Ada Luofeng dan juga Si Airen disini co Airen berkata Luofeng Kamu menantang divisi Swan Yuan Dan keluarga O yang Identitasmu akan segera terekspos Luofeng berkata O yang Jing Tian harus membayarnya Waktunya mencari perhitungan dengan keluarga O yang Luofeng berkata Aku justru ingin memberitahu semua orang Raja Iblis telah kembali Airen berkata Karena kamu sudah memutuskannya Maka aku mendukungmu Luofeng berkata Terima kasih Airen Bagaimana dengan keluarga Sian disana Airen berkata Semua bukti telah dikumpulkan dari laptop itu Aku akan mulai melawan keluarga Sian Luofeng kemudian berkata Aku akan membantumu Ya mari kita guncangkan seluruh Zijiang Mereka pun tos disana cok ya Sian pun memperlihatkan Luofeng dan juga pasukannya ya Dari perusahaan mandala ini Gari dan juga Mi Besi Luofeng tampil begitu sangat gantengnya Luofeng berkata Adakah orang yang menungguku Mereka menghubungi kita Begitu berdengar kabar itu Ucap si Mi Besi di belakang Kemudian ada sebuah mobil disana Ya pasukannya si Luofeng ya guys ya Leo Bos Leo tiba Wih pas sekali kamu datang Leo Ucap Luofeng Bos Adalah juga Suimo Kamu juga disini Hei bos Akhirnya aku bertemu denganmu Akhirnya dipeluk ya si Luofeng ya Lama tidak mendengar kabarmu Suimo Ya selama ini Aku terus mengumpulkan orang yang mengikuti kita dulu Sekarang telah tiba hari untuk balas jendam Ucap Suimo Leo berkata Oh iya Aku juga membawa tentara bayaran Mari bertarung habis-habisan Kemudian ada Gary berkata Akhirnya kita berlima berkumpul Tak lama lagi Kita berdilapan akan berkumpul kembali Ucap Mi Besi Luofeng mengepalkan tangannya Ia berkata Dengan pertarungan hari ini Kita harus membuat semuanya tahu Pasukan neraka Adalah yang terkuat Untuk selamanya Paling terkuat Mereka pun tos Yang kepala tangan itu Sin pun memperlihatkan Cabang Zejiang Divisi Suanyuan Arena terbuka disini ya Telat beberapa orang berlatih disini Aku sangat menantikan pertarungan Antara Oyang Jing Tian dan Raja Iblis Ya Apakah Raja Iblis sungguh akan kembali ya Dimana anggota pasukan neraka lain ya Saat itu Raja Iblis berselisih dengan keluarga Oyang Kemudian pasukan neraka bubar Akhirnya akan terselesaikan hari ini juga Terima kasih telah datang Hari ini kalian akan menyaksikan Seberapa kuat peringkat 1 Daftar peringkat Suanyuan Ini Ada Si Airen juga disini cu Konyol sekali Dia merasa dirinya akan menang Hahaha Sungguh lucu Mereka datang Dan ya Datanglah pasukan-pasukan dari Pasukan neraka ya guys ya Iblis berkata Oyang Jing Tian Nanti saat kamu diajar bubuk pelur Keluarga kamu tidak ada yang mengenalmu Gery berkata juga Peringkat 1 di divisi Dalam divisi Suanyuan Memangnya dia pantas menjadi tandingan bos Apa aku perlu mengajarnya dulu Hah Ucap si Leo juga Dan juga sini ya guys ya Suemu Hei Jangan sentuh mangsa bos Bos akan mengajarnya sendiri kok Sudahlah Datanglah si Luofeng Bos Ayo coba selesaikan Kamu masih ingin minum-minum Wah Apakah dia Raja Iblis Ini pertama kalinya aku melihat wujud aslinya Dia begitu mudah Orang-orang di sebelahnya Ada langkota pasukan neraka Astaga Sekelompok para monster Semuanya benar-benar terkejut Raja Iblis sama sekali tidak menganggap Ouyang Jingten sebagai tandingannya rupanya ya Ada gimar Oh bukan Raja Iblis sama sekali tidak perlu khawatir kalah Ya Pagi tadi aku menerima informasi dari Airen Katanya ingin mendukung Luofeng Tak disangka dia adalah Raja Iblis dari pasukan neraka Cap sini ya guys ya Ini bukan dia penting sih cok ya Ini mukanya mirip-mirip soalnya Luofeng Aku akan menjadi saksi kemenangan hari ini Gua maafnya Wah Mereka ini masih terlihat sama ya Luofeng Akhirnya hari ini telah tiba Raja Iblis Kalian benar-benar cari mati Ucap si berdeba ini yang hadir lagi Ini yang kemarin dihabisi sama Luofeng itu loh cok ya Kalian ingatkan yang diinjak-injak sama Luofeng itu Hei Raja Iblis Apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu? Hari ini aku akan mengantarkan kematianmu Hehehe Boleh Boleh Ayo kita lihat siapa yang akan mati hari ini Hanya salah satu dari kita yang bisa pergi hidup-hidup Cap Luofeng Hei Raja Iblis Hari ini kamu pasti mati terimalah serangan dari Igo Dan BOOM Mata Luofeng benar-benar mengerikan disini cok Dan selas Bayangan rupanya ya Luofeng bergerak secepat gila Dan dia Selas Bertubi-tubi diserang namun Luofeng berhasil menghindar Mereka berdua sama-sama kuat Aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas Aku tidak menduga kamu tahu debu ilusi bayangan bulan dari ajaran Daudian Kita lihat saja Mau sampai kapan kamu menghindar Bersiap lagi Mengepalkan tangannya Menyalah api biru disana Dan Siap BOOM Memangnya kamu pantas membuat menghindarimu Wah Luofeng bersiap juga Dengan teknik macam tutunya disana cok Dan Dia Sama-sama saling menghantam Kekuatan mereka sama-sama saling kuat juga Wah Kekuatan ini Sungguh mengerikan Hah Tiba-tiba Luofeng terkacau Dan Kubrat Mereka terpental bersama Termasuk juga berapa ini juga terpental ke belakang Hei Jangan menyombongkan dirimu di hadapanku Ucap Luofeng Raja Iblis Jangan sombong terlalu cepat Yang tertawa hingga akhir adalah pemenangnya Hiyah Dan Seras Boom Serang Serang Dia Kena kau Hiyah Hah Gawat Dia tidak dapat menghindar saat serang terbang di udara Bodoh Kenapa dia tidak mengeluarkan izatanya Hati-hati Semuanya khawatir dengan keadaan Luofeng ya guys ya Luofeng Hiyah Dilemparkan berang itu Hiyah Terima kasih Ren Kemudian ditagap oleh Luofeng Dan serang Ditepis oleh si Luofeng dengan pedang yang dari airan tadi cok ya Wah Ren Siapa wanita itu Ucap si Leo tergajut Teman kuliah bos Ucap si Gary Sekaligus fan ya Ucap si Bipusi Si Luofeng Di posisi Luofeng dengan bitu gagahnya memegang pedang disana Dia berkata Mari Aku perlihatkan kepadamu Teknik permainan pedang yang aku ciptakan sendiri Jurus permainan pedang tujuh bintang Pedang meteor Yah Dan Dia Hajar dia Wah Resonansi manusia dan pedang Terkejut mereka dan Boom Ledakan terjadi Benar-benar sangat merikan Dan Pecah seketiga Dan Pertemperan masih terjadi antara Luofeng dan juga Benar-benar ini tadi ya guys ya Hah Keluarga Oh ya Kebanggaan dari ajaran mantian Hanya ini saja kemampuanmu Wah Dia kuat sekali Ini adalah Raja Iblis Legenda tak terkalahkan Keren Adik kipar Hajar dia Ren Cuma ini berserak untuk Luofeng ya guys ya Bagus Aku tidak sangka Luofeng berkembang begitu pesat Begitu dia masuk dunia belah diri Luofeng memang berbakat Tapi Oyang Jing Tian masih memiliki kartu asnya Jadi masih belum pasti siapa pemenangnya Jing Tian Menyegah luka di mulutnya dia berkata Kamu benar-benar bencana Tampaknya aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku Hah Di umurnya yang masih begitu muda Dia kuat sekali Aku tidak bisa membiarkan dia hidup Dan kini terlihat Sebuah perubahan ya guys ya Matanya menyala berwarna merah Rambutnya berdiri semua Mancarkan energi disini-sini Sekujur tubuhnya Wah Jurus Regenerasi dari ajaran mantian Jurus utama yang paling berdekati kelas langit dalam 3 jarak Oyang Jing Tian akan membunuh Luofeng Semuanya pun panik ketika Oyang Jing Tian mengeluarkan teknik pemungkasnya Yah raja iblis Kamu akan mati untuk hari ini Slash Boom Diminuskan sebuah kekuatan iblis itu sangat luar biasanya ke arah Luofeng Luofeng berdiri tegap disana Jurus permainan perang tujuh bintang Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku Yah Dan Di Dipecahkan jurus itulah Luofeng dengan sekali empasan Pergilah ke neraka kau ya Kemudian lagi-lagi tidak mau menyerah berhenti disitu saja Oyang Jing Tian Menyerang dari berbagai sisi untuk menghantam si Luofeng Bos Luofeng Semuanya benar-benar terkejut berteriak takut Khawatir dengan keadaan Luofeng disana ketika diserang secara tiba-tiba oleh beberapa Oyang Jing Tian kala itu Yah Di sini terlihat Luofeng Teknik barunya lagi cok ya Menyala tangannya Luofeng terlihat begitu tenang dan santai menghadapi tersebut Ia berkata Hehehe Aku ini raja iblis Ketika kamu masuk ke dalam arenaku Kamu sudah masuk ke neraka Berlenggak-lenggak Luofeng Aura muncul disini Semuanya terkejut Curus kelas langit Kekuatan di atas sembilan ding Pemecah godong Dan Boom Diar Bagaimana mungkin Oyang Jing Tian Benar-benar terkejut ketika Empasan tekniknya tadi berhasil dengan mudahnya Diempaskan Dipatahkan Disikat oleh Luofeng Dan kini Luofeng bergerak cepat gelat Bersiap dengan kepalan tangannya itu Dan Boom Gaya reklamasi Dan Dia Terjatuh ke bawah Si berdebah Oyang Jing Tian Hingga remuk ke lantai itu cok Mendaratlah si Luofeng Terkabar Oyang Jing Tian sudah Oyang Jing Tian Kau kalah Raja Iblis menang Kuat sekali Gila Bos kita benar-benar semakin lama semakin kuat Ucap Leo Jurus apa itu ya Bos akan mengajarkan kalian jurus itu nanti Kita akan memasuki dunia bila diri Ucap si Gary Bersi berkata Hahaha Oyang tua bangka Begini saja yang kamu punya Hah Ini belum selesai Aku belum kalah Ucap Oyang yang ternyata masih bisa berdiri disini cok Raja Iblis Kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup Dari sini Terlihat ada sebuah anak panah disini cok ya Dipegang oleh si Oyang Jing Tian Hal itu mengejutkan Luofeng Tetapannya tajak Memperhatikan hal tersebut Dia bergumam Anak panah Ada energi aneh Itu Anak panah Pembunuh dewa Semuanya tergajuk cok Dan slas Diunuskan karena Luofeng Hiyah Mencoba menghindar Luofeng Formasi anak panah pembunuh dewa Adalah senjata legenda yang digunakan membunuh dewa Hanya satu anak panah saja sudah cukup membunuh pembeli diri sembilan ding Apa Keluarga Oyang sangat hina Pendekarian Tolong selamatkan Luofeng Dan hiyah Sudah telat Kini mengarah ke Luofeng Luofeng benar-benar bingung akan melakukan apa disini cok ya Dan biar Ledakan terjadi Tiba-tiba begitu Sangat hebat ya disana cok ya Benar-benar Sangat mengerikan ledakan tersebut Dan oke teman-teman Cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya Yo 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 Emang goke ceritanya Luofeng Kalian pasti penasarankan dengan kelanjutannya Yuk gas sikat ramekan dulu Komen-komen Min gasin min Min gasin min Min bakalan sikat lagi Ramekan lagi untuk gas hari ini Karena beberapa hari kita kemarin kan libur Jadi min bakalan ganti untuk hari ini ya guys ya Beberapa hari kemarin Kemarin lusa itu min uploadnya 6 video Terus kemarin itu Berapa 6 atau 5 ya Lupa hari ini kita bakalan sikat lagi untuk 6 video Insya Allah ya Semoga min kuat untuk dapingnya Yo Gas sikat ramekan teman-temanku Paslon-paslonku semuanya Gas sikat ramekan Squee-squee and squee Enjoy teman-teman ya Oke 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 Yo Bang Ojul Terima kasih min ucapin kepada Bang Ojul Abang Ojul Dan juga ini siapa lagi Ada Bang Dayen Bang Alfred Bang siapa Bang Avril Bang Rian Bang Faras Semuanya yang sudah men support Menyisikan rezekinya Untuk Mimin dan juga tim Storyby Tentunya Kayak gini kayak gini Atenci-atenci dari kalian itu bikin Mimin melek Tentunya teman-teman ya Oke terima kasih Kawan-kawan semuanya yang masih Sampai detik ini teman-teman Yo 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 Buat kalian yang pengen request judul Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Kalau segeranya judul itu bagus Min bakalan sikat Min udah yang bas Kalau capturenya pendek Gak apa-apa Min terobes saja Hehehe Terobes saja teman-teman ya Karena kita uploadnya brutal Jadi gak apa-apa Pasti cepat juga untuk basnya Kayak gitu kan ya Yoi Oke Terima kasih semuanya Yuk gas sikat tembusin di 30.000 sikat ramekan di Storyby 30.000 60.000 sikat ramekan di Storyby Dan 30.000 sikat ramekan di Netopeng dan juga Ape Geek Space Api perempuan Terima kasih teman-teman Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesihatan See you in the next video And bye-bye Well down into the world's of action And romance unleash our imagine Imagine give anime a chance From mecha battles to magical spells Our channel has it all A story to tell Geek Space Anime Adventures The place to be Discover new shows Join the community So hit that subscribe button Don't let it pass Welcome to Geek Space With the canon miniless I'll see you in the next video I'll see you in the next video I'll see you in the next video Bye-bye